Intro Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron terdepan Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran alur cerita Sinetron buku Harian seorang istri episode selanjutnya Edisi 10 April 2021 Dan bagi anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini Di episode kali ini, sepertinya kesabaran Farah Buana sudah benar-benar habis ya guys Dan ia sengaja mendatangi Kevin dan Prasasti Sari untuk membuat perhitungan Sepertinya, disini bisa kita lihat ya guys, bahwa Farah Buana itu tidak sepenuhnya bersalah terhadap Prasasti Sari Dan sepertinya Prasasti Sari merasa malu, karena Farah Buana membongkar hal yang sebenarnya di depan Kevin Namun, sepertinya Kevin tidak memperdulikan semua ucapan yang diucapkan oleh Farah Buana Karena, selama ini Prasasti Sari telah mencuci otak Kevin Arganta Sehingga, ia selalu mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Prasasti Sari untuk menghancurkan keluarga Buana Sepertinya saat ini, mereka akan menyusun rencana untuk melawan tantangan Farah Buana Untuk lakukan tes DNA Sepertinya, Kevin akan menyiapkan rencana licik ya untuk mengelabui keluarga Buana Dan sepertinya, Prasasti Sari juga akan ikut menyusun rencana Agar identitas Kevin yang sebenarnya tidak terbongkar Apakah Prasasti Sari akan mengambil sampel darah milik Pasha Sehingga, rencananya bisa berjalan lancar Karena, darah Pasha adalah darah pewaris dari Rama Buana yang sebenarnya Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron buku harian seorang istri setiap hari di SCTV Dan saya akan ambil terus infonya di sini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih